Senajan konsumsi protein hewani di Jawa Barat ngalewihan watas ideal, Dinas Peterakan dan Ketahanan Pangan Jawa Barat, sateka pola nemuhkan konsumsi protein hewani sejenaknya etadomba. Di antikitu ayena kebiasaan pola konsumsi masyarakat Jawa Barat tacaan lengkep. Pangnak itu masih rea barudak, anunan dangan stunting. Nalika di wawancara Satu Tas Kegiatan Beja atau Bewara Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Sekretaris Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jawa Barat Indriantari Ngebrehkin, ayena konsumsi protein hewani di Jawa Barat ngalewihan watas ideal, nyeta 57 gram sapoe. Tapi pihaknya Boga Karep nemuhkan di konsumsi protein hewani sejenak, nyeta domba, anu tepi kakiwari kekala 20 persen batan daging sapi. Kekituna pihaknya bakal ngokolakin kontes ternak turta ekspo pangan Jawa Barat di tanggal 24 turta 25 Juli 2024 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data Susanas bahwa konsumsi protein hewani kita sudah melebihi dari batas ideal, sebetulnya sudah melebihi dari batas ideal untuk seluruhnya protein hewani ya, tapi itu dari macam-macam. Dan saatnya kita masih ingin mengembangkan lagi protein hewani yang tadi, karena selama ini banyak protein hewani itu masih didominasi oleh ayam, konsumsi ayam dan ikan. Kita akan pembangkan lagi di konsumsi yang lainnya, seperti terutama untuk konsumsi daging domba. Karena domba kita banyak, tapi yang mengolahnya sedikit gitu ya, jadi akhirnya kita masih tergantung dengan, daging merah itu kita masih tergantung dengan daging sapi, padahal kita punya domba. Indrian tarige neleman pola konsumsi masyarakat Anu Tachan Patiragem, Gizina HD, Saimbang Turta Aman. Pangnak itu masih rea balita stunting di Jawa Barat. Ketahalte salah saizina alatan barudak lewi rea konsumsi kawalahan tinabahan tipung. Bukituna ketak kelompok Wanoja Tani Binangkit Lestari, dipibutuh kernyosialisasikan ketak melak sayur di buruan. Budi Hartati, Bandung TV.